Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali sama saya si tenisih deso gimana kabar sobat semua baik baik saja ya oke saya ada ini jadi ada bangkaian ya Redmi Note 5 Pro ya kelihatannya seperti itu jadi hp rongsokan tapi kelihatannya masih lumayan lah ya masih lumayan mulus baterainya juga masih rata ya nah kali ini kita akan coba ya bahas hp ini rusaknya apa jadi ini hp milik customer ya milik customer langganan beliau ternyata bawa hp rusak ini yang sudah dibiarin di rumah dibawa ke konter dan dijual ke tempat saya dan ini saya beli harga 50 ribu rupiah murah ya 50 ribu rupiah 50 ribu rupiah keadaan rusak menurut saya sangat murah banget kenapa karena kondisi baterainya juga masih ada mulus untuk mesin juga jadi kalau kita ingin dapat barang hitungannya grade A lah ya kalau untuk di hp rongsokan hp rusak itu itu didapati dari counter biasanya kalau di counter kita kita tulisi punya hp rusak jual aja disini otomatis pelanggan kita yang biasa beli pulsa lalu biasa lewat di depan counter kita itu baca ya wah ternyata di rumah ada hp mangkrak hp yang gak terpakai akhirnya dijual nah ini saya beli 50 kenapa 50 ya karena sudah jadul ya jadi pertimbangannya ya kalkulasi sergitulah kalau 100 ribu gak gak berani ngangkat saya karena ya pertimbangan ini memang sudah hp yang model-model lama ya oke kita akan langsung coba bahas ya apakah hp ini masih bisa diselamatkan saya juga gak tahu oke saya doakan semoga teman-teman sehat selalu yang masih dalam kehasilan sakit mungkin lelah kesembuh ya dan kita akan langsung bahas hp itu ya kondisinya hp ini ya karena hp rongsokan ya kondisinya mulus baterai juga masih rata kita akan coba hp ini sebetulnya rusak dimananya oke bilang yang jual sih katanya dulu rusaknya itu ya tiba-tiba seperti itu ya tiba-tiba ke tempat service bilangnya rusak mmc bilangnya sih seperti itu tapi kita akan coba ini saat saya coba charge itu gak ada respon ya disini tapi di konsumsi arus itu terbaca 0,5 ampere ini ya di line 1 0,5 ampere artinya ini itu ciri-ciri memang emmc rusak untuk emmc biasa kayak gitu ya konsumsi arus itu dibawah 0,5 dan kalau dicolok komputer biasanya gak detect oke ini sudah saya buka ya untuk bagian mesinnya untuk bagian mesinnya masih ketutup sih untuk bagian emcp nya dan cpu nya masih ketutup kaleng ya biasanya penyakit hp xiaomi ya yang model jadul seperti ini itu biasanya ya urgent ya untuk emcp nya ini saya melihat ada bekas fluk ya kemungkinan sudah ada upaya untuk perbaikan kalau ada upaya perbaikan berarti ya mesti diganti ini dia menggunakan sky hennig ya sky hennig dan ini terlihat bekas fluk banyak banget ini sudah pernah ada upaya perbaikan ini mungkin sudah pernah di partisi ulang ini oke untuk di ap redmi ya untuk jadul itu rata-rata untuk emcp nya atau emc nya gak dilem ya cpu nya pun juga sama gak dilem jadi gak ada salahnya saya akan coba untuk goyang untuk bagian emcp nya dan cpu nya ini saya akan goyang dulu lah ya oke goyang lalu ini juga oke cukup jadi ini sudah ada upaya mungkin sebelumnya direpal ya direpal di partisi ulang untuk emc nya ini ini emc sky hennig lalu ini qualcomm sdm63 ini cpu ya solusinya apa kalau ini tetap gak mau ganti ya ganti dua-duanya mcp ganti sama cpu ganti oke oke teman-teman ini sudah kita coba goyang ya tadi antara emcp nya dan cpu oke ini saya akan coba pasangkan begini aja dulu ya kita akan coba charge dulu apakah sama dengan yang tadi masih sama ya disini 0,5 masih sama kita akan copot ini aja ya mmc nya atau mcp nya oke nah ini kalau untuk di redmi jadul ya xiaomi redmi yang jadul itu gak dilem jadi kita gak usah dicongkel tapi kita langsung aja diangkat seperti ini oke oke ini sudah kita angkat untuk mcp nya lalu kita coba bersihkan ini ya ini kelihatannya sudah pernah di repair ya atau di partisi ulang kelihatannya jadi untuk kaki-kakinya juga masih kelihatan timah-timahnya itu timah-timah bukan pabrik kelihatannya sudah pernah di partisi ini sebetulnya bisa kita cek dengan uv tapi kali ini kita akan pastikan dulu ya cpu nya bagus gak dengan cara colok ke pc kalau dia dicolok tanpa mmc dia qualcomm 9008 berarti cpu masih bagus ic power juga masih bagus tinggal ganti mmc nya oke ini saya akan colok ke pc ya nah di pc itu buka dulu device manager ya jadi buka dulu di my computer seperti ini manage lalu device manager nah disini apakah muncul port kita coba colokkan dulu ya ini saya coba colokkan dulu dia gak kebaca ya berarti cpu juga rusak nih cpu juga rusak rusak ya gak kebaca ya oke ternyata cpu nya juga bermasalah ya karena gak detect 9008 padahal ini sudah kita angkat ya seharusnya detect cpu juga bermasalah jadi ada ada dua kerusakan ya sepaket ini biasa untuk redmi note 5 atau note 5 pro itu memang rata-rata sepaket ya ini yang mesti diganti ya namanya hp rongsokan ya kayak gini hp rusak apakah worth it dibeli tergantung belinya berapa kalau saya beli 50 ya worth it ya karena lcd nya juga masih begini jadi baratnya tetap bisa worth it kalau mau diperbaiki tinggal beli cpu sama mmc ya atau mcp nya disini tanpa mcp atau mc masih tetap ya 0,5 berarti memang dia sepaket rusaknya seharusnya ini ya kalau pun cpu bagus dia yang tidak 0,5 ya dia biasa 0,2 bisa berhenti atau turun 0,1 karena chipset nya itu masih bagus dan kalau dicolok komputer dia detect 9,008 kalau ini tidak ini berarti paket ini sama ini nah untuk harganya sendiri paket ini relatif ya kalau ini second nya ini apa sih Redmi Note 5 atau Note 5 Pro saya juga tidak tahu sekitaran itulah mungkin saya keren berapa 500 atau 600 ya dikit-dikit masih dapat ya tapi mesti saya akan carikan dulu untuk MCP nya dan cpu ya oke itu saja ya kita sudah oprek nih HP beli dari HP rusak atau ronsokan apakah teman-teman masih tetap berjuang menjadi pejuang ronsok atau pejuang HP-HP bangkai ya tetap ya semangat saja selain kita itu bisa buat belajar ngoprek sekaligus ya tentunya kita masih banyak part-part yang mungkin bisa digunakan itu saja ya semoga bisa bermanfaat terima kasih tetap semangat nah kira-kira ini dilanjutkan apa enggak ya nanti kalau saya ada copotan atau langsung beli on jadi buat informasi ya teman-teman kalau gak punya alat UV untuk ngisi file dumpnya atau firmware nya bisa beli satu paket cpu plus MCP atau MC-nya itu langsung on bisa ada ya yang jual itu jadi beli dua-dua IC tinggal dipasang aja itu biasa langsung ada yang jual seperti itu jadi gak perlu kita itu wallet file dam atau firmware lagi ya ya kamera juga masih bagus ya masih worth it lah tergantung belinya berapa terima kasih sampai jumpa baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati